Di Pacitan Jawa Timur, Rescue Perindo pun turut ambil bagian mengevakuasi dan memberi bantuan kepada warga yang terkena bencana. Rescue Perindo menyerahkan bantuan diantaranya selimut, perlengkapan mandi, dan bahan makanan. Dampak siklon tropis cempaka telah menyebabkan bencana banjir longsor dan puting beliung di sejublah daerah di Indonesia. Akibatnya ribuan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas publik terendam banjir yang mengakibatkan mengungsinya masyarakat ke tempat aman. Di Pacitan Jawa Timur, Rescue Perindo pun turut ambil bagian mengevakuasi dan memberi bantuan kepada warga yang terkena bencana. Organisasi sayap Partai Besutan Hari Tanu Sudibio ini menyerahkan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban dan pengungsi di posko bencana Pacitan. Rescue Perindo menyerahkan bantuan diantaranya selimut, perlengkapan mandi, dan bahan makanan, serta peralatan lain yang dirasa sangat dibutuhkan oleh para korban dan pengungsi. Partai Perindo terutama memberikan bantuan untuk meringankan beban dari korban dan banjir longsor yang ada di Pacitan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat Pacitan merupakan daerah yang paling parah terkena bencana alam karena posisinya dekat dengan titik siklon tropis cempaka. Tidak hanya di Pacitan, Rescue Perindo juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu korban dan evakuasi warga di sejumlah daerah yang terkena bencana. Dalam bencana yang terakhir ini, kita lihat ada hampir semua di daerah di Jawa kena bencana banjir. Dan Alhamdulillah kita sudah terjun di semua tempat. Kemarin kita di Gunung Kidul juga terjadi longsor, Rescue Perindo sudah turun. Terus di Pacitan kita juga sudah turun. Di Wonogiri juga kita sudah turun. Hari ini juga pemberian bantuan. Turunnya relawan Rescue Perindo di saat bencana alam terjadi merupakan komitmen dan dedikasi untuk membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan bencana alam. Tim Ainews melaporkan.